Hai yang materi hari ini para William lagi yang lebih dimainkan sama kuecang kita cepet iya artiturnya kurang lebih seperti ini kita coba dengarkan kita cocokkan kita lihat pembelan dulu ya temen-temen selamat menikmati kayak gitu sebelum kita masuk ke pembahasan ada beberapa teman yang tanya tentang cara masukin dan fill-in ke lagu nah saya hari ini kita akan belajar saya pengen bahas yang bagian akhir ininya aja ya temen-temen begini ini semacam kayaknya kuecang sering pakai juga kan berdua-dua-dua-dua-dua kayak gitu reng juga kadang pakai ini semacam keren jadi kita potong aja ya ini saat ini kan hitungan satu ini hitungan dua Nah kita maksudnya dihitungan ketiga ini saja yang itu dihitungan satu sama duanya kita ganti ritmis duk tak jadi gig-nert nah kembali ke pertanyaannya tadi cara masukin fill-in ke lagu Hai pertama-tama teman-teman harus tahu panjang filmnya itu harus wajib tahu dulu jadi kalau merencanakan main film ini misalnya dengan masuknya dihitungan ketiga ini kan tua gapat terus ini tua gapat di total ada dua bar Hai dua bar dan pilihnya masuk dan pilihnya masuk dihitungan ketiga bar pertama di bar pertama ini 12 masuk pilihnya tiga empat tu waga 4 selesai jadi total ada dua bar walaupun sebenarnya masuk di hitungan ketiga bar pertama ini tapi kita bulatkan jadi dua bar aja ya walaupun itu telah ada enam ketuk ya tapi pokoknya kita bulatkan jadi dua bar nah terus kalau di lagu biasanya itu intro baed ref itu biasanya terdiri dari empat bar jadi kalau teman-teman misalnya empat bar gini dan teman-teman sudah latihan ini feelingnya ini ikan dua bar berarti bar bar 1 bar 2 ritmis biasa bar ketiga masukkanlah ini di tu waga 4 tu waga 4 ini contohnya saya mainkan yang saya maksudin ya tu waga 4 bar 2 waga bar 3 tu waga 4 tu waga 4 nya ini sudah masuk feelingnya tadi itu yang dimasuk dihitungan ketiga itu ya tu waga 4 tu waga 4 tu waga masuk tu waga 4 tu waga 4 tu waga 2 tu waga 4 tu waga 5 tu waga 4 tu waga 5 tu waga5 like tu waga 4 tu waga 4 tu pisang jadi misalnya channel teman teman mau nyanyi wow tapi aku kalau aku batu balonku ada lima rupa-rupa masuk banyak hijau kuning kelabu merah muda masuk dan biru meletus balon hijau dor hatiku usah masuk kacau menenggu hingga empat wak gak ku pegang wak masuk orang panjang banget misalnya lagu yang pop lagunya siapa yang dewa gitu ya baru ku sadari yang tangguh bertempuk masuklah tangan kau buat amuk seluruh hatiku seluruh hatiku lakunya gimana paman datang amanku dari nasa di bawah kanya mau ya kayak gitulah pokoknya intinya harus tahu feelingnya panjangnya berapa bar terus kalau feelingnya dua bar ya berarti masuk di bar ketiga keempat biar des terus kalau misalnya feelingnya cuma satu bar ya bar satu dua tiganya ini ritmis bar keempatnya masuk kayak gitu semoga cukup jelas ya tapi ya nanti kalau prakteknya sih mungkin ada yang bukan empat bar ya kadang kan dipanjangin ditambah dua bar kayak kalau mau modulasi terus ditahan di enam gitu maksudnya ya itulah pokoknya patoannya awalnya empat bar ini tapi kalau misalnya nanti di lagunya ada editan sedikit mungkin bisa jadi di bar kelima enamnya ini tapi kayaknya lagu pop rata-rata empat bar empat bar sih kayak gitu lanjut selanjutnya kalau misalnya sebelum masuk ke materi ada juga yang tanya gimana caranya pakai single bass drum pedal ini biar bisa duk-duk kayak kueca axle ray kayak gitu caranya gimana mungkin teman-teman yang sudah main drum cukup lama juga tahu kalau kita main dulu awal-awal diingat-ingat aja waktu pertama disuruh main rock duk tak duk-duk tak itu kebanyakan termasuk saya kayaknya bukan cuman kebanyakan tapi kayaknya mungkin cuman perasaan saya saja kalau disuruh main duk tak duk-duk tak itu di awal tuh duk tak duk-duk tak duk-duk tak duk-duk tak duk-duk tak jadi masih belum kuat duk-duk gitu pernah nggak sih apa cuman perasaan saya saja kayaknya kalau teman-teman saya yang baru belajar main drum juga kayak gitu jadi masih duk tak duk-duk tak duk-duk tak jadi masih belum kuat duk-duk nah kalau pertanyaannya gimana caranya biar bisa duk-duk ya cuman tinggal dilatih aja kan ya semacam kalau dulu di awal duk tak duk-duk tak kalau di diulang-ulang terus kan lama-lama bisa jadi duk-duk tak duk-duk tak duk-duk tak nah dari duk tak duk-duk tak naik level jadi duk-duk tak duk-duk tak itu kan cuman cuman masalah waktu aja dari yang duk-duk tak jadi duk-duk tak dari duk-duk tak jadi duk-duk tak kalau dari sini ke sini misalnya menghabiskan waktu 20 jam ya dari sini ke sini ya misalnya 200 jam apa berapa jam gitu tinggal dibanyain latihannya aja nggak menjawab ya tapi mungkin ada yang tanya tentang teknik apa gimana kok saya kok kayaknya kurang percaya masalah teknik saya lebih percaya jam-jam latihannya sih semacam kalau teman-teman lihat juga misalnya Ray Prasetya pegang sticknya kan kayaknya gini banget kan ya kalau kueca kadang gini kadang gini intinya setiap drummer pegangannya kan sendiri-sendiri kan ya mungkin ada yang gini juga ada yang gini entah tapi lama-lama kalau sudah dibiasain gini terus nanti juga kalau latihan terus ya lama-lama bisa cepat kan ya kayak Travis Barker tuh kayaknya harus mainnya gini kalau kueca harus kalem dan lain sebagainya intinya teknik apapun kalau dilatih ya lama-lama pasti bisa cepat juga jadi enggak enggak cuma terbatas di pegang stick gini tapi di kick juga mau slide kalau teman-teman latihan slide terus ya lama-lama pasti juga bisa jadi saya enggak percaya masalah teknik itu harus yang ini harus yang itu kayaknya semua teknik bisa asalkan diulang-ulang terus enggak mau bantu banget tapi ya kalau teman-teman tanya saya ya itu jawaban saya jadi enggak peduli apapun tekniknya kalau konsisten latihan slide ya slide lah terus kalau nyaman pakai slide maksudnya dapat suaranya duduk-duduknya itu dapat ya dilatih lah di slide itu tapi kalau misalnya slide-nya nggak bisa ya ganti cari yang bisa cari yang nyaman buat teman-teman semacam pedalnya itu kan juga ada jenis-jenisnya ya kadang pegas apa familiaritas sama pegasnya itu tapi ya itu mungkin perasaan saya saja jadi sudah panjang sekali ini video oke masuk ke materi ya Tuhan nah ini materi hari ini kayak kemarin ya ada pattern yang diulang-ulang ini patternnya kiki kanan kiri kiki kanan kiri-kiri yang kiri-kiri double stroke ini di ini kiki kanan kiri-kiri kiki kanan kiri-kiri kiki kanan kiri-kiri ini kan double stroke pakai pedal bass drum juga ya ya itu kayaknya harus latihan beberapa ribu jam baru bisa secepat itu tapi ya seenggak-enggaknya kayaknya main kayak gini juga udah lumayan ya ini saya cepetin videonya tapi ya nyicil latihan lah ya buat masa depan yang lebih baik jadi ini maksudnya dihitungan ketiga ini tapi kita belajar polanya dulu ya temen-temen jadi kiki kanan kiri kiki kanan kiri-kiri nah ini variasinya ya orkestrasinya kiki floor tom kik kik tom snare snare pertama terus ini kiki floor snare kik kik tom snare snare terus yang ketiga kiki floor tom kiki floor snare snare Jadi orkestrasinya beda-beda tapi pola utamanya ini kita coba pertama dulu ya kik kik floor tom kik kik tom snare snare terus yang kedua gigi floor snare gigi tom snare snare nge-tiga floor tom kick floor snare snare gabung ini agak susah semacam ini groupingnya kan sembilan pukulan ya teman-teman ini enam terus tambah tiga jadi sembilan pukulan diulang tiga kali jadi 27 pukulan terus ditambahin 459 27 tambah 9 36 total 36 pukulan ini 666666 6 tuplet enam kali ya ya kita coba lagi jadi feelnya agak gak selempeng empat perempat gitu ya di gara-gara grouping 9 pukulan 9 pukulannya itu jadi aksennya berpindah-pindah sesuai ya, coba aja lah ya, itu terakhirnya kick-kick, tom-tom, kick-kick, floor-floor kick kick-kick, tom-tom, kick-floor-floor kick tom-smoke si np kick-kick, there'saaa tom-tom, kick-kick, floor, smash, trik- 다들 tom kicking kick- Chest up kick-Turn-tom, kick-kick,술-forward kick tom-smoke siyan buat oke coming oke Wow Ya kurang lebih Kayak gitu Jadi dilatih aja ini patternnya Diulangi Masuknya dihitungan ke 3 2 Masuk 3 kali 9 pukulan 9 pukulan 9 pukulan Terus diakhiri dengan kick kick tomtom Kick kick floor floor kick Kayak gitu Oke cukup untuk hari ini Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan video ini Dan untuk Rinaldo yang sudah merequest Untuk bahas Sebenarnya bukan bagian ini juga sih Nah requestnya Bagian endingnya ini Nah itu kayaknya cuman Kick kick Terus 4 tangan Cuman orkestrasinya aja yang dibuat Intinya kayaknya Kick kick sama Entah petangannya 4 Apa tangannya 3 Tapi ya Tidak begitu Sekompleks yang ini Sex to playnya ini Oke Sekarang lagi terima kasih Sudah menyaksikan video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Akhir kata Tetap semangat Dan selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih telah mencoba